Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya di video kali ini Aku akan menjelaskan alur cerita lengkap Dari film Transformer Rise of the Beast Jadi aku kemarin sudah nonton filmnya Di bioskop ya teman-teman Filmnya well presentation banget, worth it banget Dan keren, aksinya juga Sangat menghibur, wajib ya Bagi kalian yang belum nonton Dengan rate dari aku 8 out of 10 Film ini wajib banget untuk kalian nikmat Dan juga bagi kalian yang masih bingung Ini sebenarnya timelinenya gimana Jadi timeline dari Transformer Rise of the Beast ini Mengikuti film pertamanya yaitu Transformer Bumblebee Dimana ini tidak terikat dengan film Transformer sebelumnya yang Transformer 1-5 yang biasa disebut Sebagai Bayverse Jadi ini universe atau semesta baru Atau cerita baru atau Sovereign board gitu Nah dimulai dengan film pertamanya Transformer Bumblebee yang berset waktu Di tahun 1980-an Kemudian berlanjut di Transformer Rise of the Beast Yang berset waktu di 1994 Yang dimana kedua film ini Masuk ke set alur timeline yang baru Semesta baru Yang dinamakan dengan Nightverse Jadi dua film ini Semuanya Optimus Prime disini Autobotsnya itu tidak terikat ceritanya Dan tidak connect ya Dengan Transformer 1-5 Yang udah lama itu guys Jadi ini baru ya Desainnya juga lebih komik Akurat dan kartun akurat Disini Optimus Prime Dan temen-temennya Kotak-kotak gitu Beda dengan Transformer 1-5 Bayverse Yang dimana desain para Transformer Tidak ngikutin kartun atau komik Dan makalah lebih futuristik Oke itu sedikit penjelasan informasi Di awal bagi kalian yang Gak tau timeline Transformer ini Saking banyaknya filmnya Oke Ini dia alur cerita lengkapnya Jadi opening scene itu Dibuka dengan perkenalan Para Transformer Maximals Yang dimana mereka menceritakan Tentang Big Villain Atau penjahatnya Di film Transformer ini Yaitu Unicron Unicron ini bentukannya Seperti mesin pelahap Yang sangat besar Yang melahap Semua kehidupan planet Untuk menjadi bahan bakarnya ya Unicron ini Ialah sama dengan Transformer Bisa berbicara juga Namun jahatnya luar biasa Unicron bersama dengan Kaki tangannya yang jahat Bernama Scorch Itu muncullah ya Ingin hendak Memakan sebuah planet Planet yang sangat penuh Dengan sumber daya alam Dan sangat damai Dimana planet ini Diisi dan dihuni Dilindungi oleh Para Transformer Maksimal Transformer Maksimal ini Sebutan bagi Transformer Yang bentukannya Kayak hewan gitu ya Ada King Kong Cita Elang Bada Dan sebagainya Nah Disinilah para Maksimal Akhirnya harus berperang Melawan Unicron ini Yang dimana Sembari dia ingin Menghancurkan planet mereka Ia juga hendak mengambil Sebuah kekuatan Yang sangat hebat Yaitu Kunci Transform Kunci Transform ini Bentukannya kayak Kristal warna kuning gitu ya Yang memiliki Dua sisi berbeda Memungkinkan penggunanya Memiliki sebuah kekuatan Pembukaan portal Antar ruang dan waktu Kemana saja Dalam waktu sekejap itu Unicron membutuhkan Kekuatan ini Untuk melahap Lebih banyak planet Dan galaksi Para Maksimal Akhirnya bekerja sama ya Untuk menjauhkan Kunci ini Dari Unicron Dan kaki tangannya Scorch itu Terjadi Pertumpahan darah disana Optimus Primal Yang lama Yang merupakan Wujudannya King Kong itu Memberikan jabatannya Atau posisinya Optimus Primal Yang baru King Kong juga Bentukannya ya teman-teman Untuk menyuruhnya Pergi dari planet itu Membawa kunci Transform Bersama dengan Para Maksimal Transformer lainnya Ada Cheetor Rinox Erazor Dan para Maksimal pun Akhirnya memilih planet bumi Untuk tempat Persembunyian mereka ya Akhirnya Unicron pun Harus Terperangkap Dan terhenti Gak bisa memakan planet lagi Menyuruh Scorch Untuk memburu para Maksimal Dan mengambil kunci Transform Itu Scene pun berpindah Ke kota New York Tahun 1994 Dimana seorang pria muda Bernama Noah Diaz Sedang kesusahan Mencari pekerjaan Ia tinggal Bersama dengan keluarga kecilnya Ada ibu Dan adiknya Yang sedang sakit Pergelangan tangan Mereka terlihat Sangat kekurangan uang Noah pun pergi Bersama adiknya Noah menuju kantor Untuk melakukan Wawancara pekerjaan Kemudian terlihat Seorang wanita Yang sedang intern Di sebuah kantor Museum pemerintahan Bernama Elena Wallace Ia terlihat pintar Dan mengerti Dengan barang antik Elena bahkan mengetahui Barang mana saja Yang palsu dan otentik Untuk koleksi museum mereka Namun Elena dibuat Penasaran akan Suatu patung berbentuk elang Dengan simbol yang Ia yakini Belum pernah Ia pelajari Bahkan lihat sekalipun Patung elang itu jelas Bukan hieroglip Dari Mesir Namun sesuatu yang lain Diam-diam Elena menyelidiki Patung elang misterius itu Di sekolah Adik Noah Chris Tidak bisa melanjut ke sekolah Karena uang SPP Nunggak berbulan-bulan Noah pun ditolak interview Oleh kepala sekuriti kantor Perusahaannya Karena riwayat Pekerjaan Noah Terdahulu yang buruk Putus asa Noah menghubungi Teman sejawatnya Rick Yang menawarkannya Sebuah pekerjaan kotor Yaitu mencuri Sebuah mobil Kepada Noah Agar mendapatkan uang banyak Noah pun ditugaskan Mencuri sebuah mobil Antik berwarna abu-abu Di tempat pameran Museum kantor Elena Yang bekerja tadi Malamnya Elena masih melakukan riset Terhadap patung elang Yang ternyata memiliki simbol Berbeda dari semua simbol Di planet bumi Bahkan lebih tua dari bumi itu sendiri Namun Elena malah dicemoh Oleh salah satu karyawan museum Yang seorang ibu-ibu Karena masih penasaran Elena menggunakan akses karyawan tersebut Untuk mendapatkan full penuh akses Ke laboratorium benda perah sejarah Elena melakukan scan Mendalam terhadap patung elang tersebut Tanpa disangka malah menghancurkan patungnya Dan mengungkap isi di dalamnya Yang merupakan sebuah kristal kunci transwarp Seperti yang ada di awal film tadi Ternyata elang tersebut Menggambarkan maksimal Eraser si elang Batu kuning itu memancarkan Cahaya terang berbentuk aurora borealis Yang hanya bisa dilihat oleh Anggota transformer saja Manusia tidak bisa melihat Cahaya suara ini Melihat cahaya kuning memancar tersebut Optimus Prime langsung memanggil Dan mengumpulkan para autobots Bumblebee, RC, dan Mirage Kembali ke scene Noah Dia bersama dengan Rick Melancarkan aksi perampokannya Mereka berpura-pura masuk Lewat pintu belakang gedung Dan ternyata berhasil menemukan Mobil antik itu Noah dikejutkan dengan mobil Yang mengeluarkan suara Memanggil semua autobots Suara Optimus Prime Namun ternyata setelah berhasil Membobol mobil abu-abu antik itu Noah terkunci di dalam mobil Dan mobil seperti bereaksi sendiri Dan jalan sendiri Membuat Noah ketakutan Dan malah ketahuan oleh Petugas keamanan museum Noah pun ketakutan dan paniknya Melihat mobil antik itu Berjalan sendiri Sembari ia dikejar-kejar oleh Para polisi Petugas keamanan Karena diduga perampok Setelah lolos dari polisi Mobil itu pun mengungkap dirinya Yang ternyata seorang autobots Transformer bernama Mirage Noah pun ketakutan melihat Mirage Robot yang dapat berbicara Namun Mirage Berusaha untuk berteman baik Dengan Noah Ternyata para autobots Juga berkumpul ya Di sebuah gudang ini Bersama dengan Mirage Ada Optimus Prime Bubble Bee Dan Archer Para autobots Mendiskusikan tentang Cahaya suara Aurora Yang mereka lihat itu Berdasarkan scan Identifikasi Archer Cahaya suara itu Berasal dari sebuah benda Berbentuk kristal kuning Optimus Prime Langsung berkata Bahwa itu adalah Kunci Transwarp Yang katanya sudah hilang Ribuan tahun lalu Namun ternyata Kunci itu ada di planet bumi Dan menjadi jalan Bagi para autobots Untuk pulang Kunci Transwarp Bisa membuka portal Ruang dan waktu Space and Time Menuju planet yang Kaya akan Energon Sumber kekuatan Para Transformer Autobots Dan lainnya ya Dapat membawa kembali Mereka semua Ke planet asal mereka Cybertron Karena memang Di film Bubble Bee 2018 Para autobots ini Terdampar di bumi ya Dan gak bisa pulang Para autobots berusaha Mengambil kunci Transwarp Tersebut di museum Elena Namun karena mereka Tidak mau ada Baku hantam dengan Dan kerusakan Ide cemerlang Datang dari Mirage Yang menyuruh Noah Dias Untuk mengambilnya Di museum Dengan imbalan Uang cash Noah Dias pun Tergiur akan uang Dan menyetujui Ide Mirage tersebut Tanpa para autobots Ketahui Scourge Terricon Bawahannya Unicron Sudah mengetahui Caya suar itu Dan juga Menyusup Menuju museum Sama teman-temannya Untuk mengambil Kunci Transwarp Elena ketakutan Melihat Noah Masuk ke museum Dan berusaha Mengambil kunci Transwarp Mereka bersih tegang Sesaat ya Berseteru Namun Scourge Langsung meledakkan Ruangan tersebut Dan mengirimkan Robot laba-laba Untuk membunuh Elena dan Noah Elena dan Noah Pun ketakutan ya Mereka langsung kabur Melihat kegaduhan tersebut Para autobots Langsung datang Membantu dan menyerang Para pasukan Scourge Dan terjadilah Pertarungan robot Di antara mereka Menghancurkan Bangunan-bangunan Museum Bumblebee Arche Berusaha sekuat tenaga Menyerang pasukan Scourge Dan Terricorn Namun Scourge Sangat kuat Bahkan Optimus Prime Kalah bertarung Dengan Scourge Noah dan Elena Masih dikejar-kejar Robot laba-laba itu Hampir mati Namun mereka Berhasil keluar museum Dan mendapatkan Perlindungan dari Mirage Pertarungan masih terjadi ya Optimus Prime Kalah berkali-kali Dan bahkan Scourge Berhasil membunuh Bumblebee Yang mencoba Menyelamatkan Optimus Prime Scourge pun Akhirnya berhasil Mengambil kunci Transwarp Dan membabat habis Para Autobots Eraser Datangnya telat ya Ia menyerang Dengan seburan apinya Ia pun langsung Menjelaskan Kepada para Autobots Elena Noah Apa sebenarnya yang terjadi Berihal kunci Transwarp tersebut Dan koneksinya Dengan Unicron Mengenai Para Terricorns Atau Scourge Yang melayani Dewa jahat Pelahap planet Dan kehidupan Yaitu Unicron Para Terricorns Atau Scourge ini Lebih hebat Karena dialiri Kekuatan hitam Jahat Unicron Sehingga lebih kuat Daripada Autobots Maksimal Dan yang lainnya Scourge Mempersembahkan Kunci Transwarp itu Ke Unicron Secara langsung Namun ternyata Itu hanya baru sebelah Sebagiannya masih hilang Nah membuat marah Unicron Segera Scourge Ditugaskan Untuk kembali Mencari Sebagiannya Yang kemungkinan Disembunyikan Oleh para Maksimal Sehingga Scourge Masih harus mencari Lagi setengahnya I-Rezer Dan para Autobots Pun memutuskan Untuk mencari Setengah kunci Transwarp Yang ternyata Berada di sebuah Kuil kuno di Peru Bersama-sama dengan Elena dan Noah Mereka memulai Petualangan Misi menyelamatkan Dunia dari Unicron Menaiki pesawat Transformer Mereka semua Pergi menuju Peru Melihat kengerian Dan potensi Kehancuran Noah berniat Menghancurkan Kunci Transwarp tersebut Sebelum ia Selahkan kepada Autobots Dan ia Ngomongin dengan Elena saja Sembunyi-sembunyi Agar para Autobots Tidak mengetahui Rencana sesungguhnya Dari Noah Sesampai di Peru Mereka tidak bisa Masuk langsung ke Kuil Karena ada festival Rakyat setempat Yang sangat ramai Manusia Menghindari korban jiwa Lagi-lagi Noah dan Elena Diutus untuk Mengambil Setengah lagi kunci itu Mirage Memberikan Semacam sarung Tangan robotik Kepada Noah Yang memiliki Kemampuan Penembakan Energi Blast Noah dan Elena Berhasil Mencapai Gerbang masuk Kuil Dengan menggunakan Teka-teka Mereka berdua pun Berhasil membuka Gerbang masuk Kuil Dari bawah tanah itu Setelah sampai Di sebuah peti batu Mereka berdua Membuka peti itu Namun isinya kosong Hanya terukir Simbol-simbol Yang kemudian Ditulis oleh Elena Mereka langsung Diserang robot Laba-laba Scourge Yang jahat Terjadi kejar-kejaran Antara mereka Terikon Autobots Elena dan Noah Pertarungan yang hebat Tak terhindarkan lagi Antara Optimus Prime Dan Scourge Pembalasan dendam Kematian Bumblebee Harus dilakukan Justice Must win Arce Bersemarah Mirage Juga bertarung Dengan para Terikon lainnya Eraser Datang membantu Namun terkena Tembakan serangan Scourge Yang mengkorupsi Badannya dengan Kekuatan jahat Di akhir pertarungan Optimus Prime Yang bentukannya King Kong Bertemu dengan Noah dan Elena Mereka salah paham Menganggap Bahwa mereka ini musuh Padahal temannya Kemudian King Kong ini pun Memperkenalkan dirinya Sebagai The Maximals Optimus Primal Eraser datang Langsung memperkenalkan Cheetor Rinox Dan para Maksimal lainnya Akhirnya mereka pun Sepakat untuk Mencari Atau melihat Kunci Transrop Sebelahnya lagi Yang ternyata Disembunyikan oleh Optimus Primal Di tempat Sebuah suku Atau desa gitu ya Di rumah mereka yang sederhana Sehingga tidak akan Digapai oleh orang-orang Optimus Primal Berkata Setelah Unicron Menghancurkan planet Dan tempat kehidupan mereka Optimus Primal Bersumpah Untuk melindungi Kunci Transrop Dan tidak akan Pernah menyatukannya Lagi dengan sebelahnya Ataupun memberikannya Kepada orang lain Membuat Optimus Prime Itu tidak bisa Berbuat apa-apa ya Dengan keputusan Dan sumpah para maksimal Optimus Prime Membawa Bangkai Atau mayatnya Bumblebee Untuk dibaringkan Di sebuah batu Yang full Dengan kekuatan Energon Yang akan Masuk ke dalam Badan Bumblebee Dan memulihkannya Kemungkinan seperti itu Yang diharapkan Oleh Optimus Prime Mereka pun Beristirahat Malamnya ya Karena sudah Berdalam perjalanan Yang sangat panjang Namun paginya Elena melihat Airazor Yang sudah dikendalikan Penuh Oleh Scourge Dan juga kekuatan Jahatnya Para Terricorn Juga menyerang Mereka langsung ya Membuat pertarungan Pun tidak terelakkan Lagi Antara para Autobots The Maximal Dan Terricorn Noah pun langsung Disuruh oleh Optimus Primal Untuk mengamankan Kunci Transrop Yang satunya itu Noah pun Pergi membawa Kunci itu Dan berusaha Untuk menghancurkannya Namun Ia tidak bisa ya Bahkan tidak tega Untuk menghancurkan Kunci Transrop Tersebut Eh Tanpa disangka Malah diambil Oleh Airazor Yang juga Menculik Elena Bersamaan juga Terjadi pertarungan Antara Optimus Primal Dan juga Airazor Yang sudah Dikendalikan Kekuatan Kekuatan Jat Dan Scourge Disini Namun Optimus Primal Tidak tega Untuk membunuh Dan menyerang Airazor Airazor pun Mulai menyerang Elena Dan menyerang Yang lainnya Optimus Primal Tidak punya pilihan lain Harus membunuh Airazor Dengan tangannya Sendiri Scourge Akhirnya Berhasil Mendapatkan Kedua Sisi Dari Kunci Transrop Itu Ia menyatukannya Dan Membangunkan Sebuah Mesin Bangunan Yang sangat Besar Pencakar Langit Untuk Membuka Portal Mengundang Unicron Masuk Ke planet Ini Terikon Pengikutnya Unicron Mulai Memasuki Atmoser Bumi Dan Mulai Menghancurkan Orang-orang Nah Disini Para Autobots Maksimal Elena Dan Juga Noah Tidak Mau Berdiam Diri Saja Dan Menyerah Dengan Kemampuan Yang Ada Dan Kekuatan Yang Tersisa Mereka Bertarung Sampai Akhir Disini Melawan Pasukannya Unicron Scourge Mereka memiliki Sebuah Rencana Yaitu Memasukkan Sebuah Kode Pembatalan Untuk Membatalkan Kunci Transwarp Membuka Portal Masuknya Unicron Dan Hal itu Hanya Bisa Dilakukan Oleh Elena Mereka Berusaha Untuk Memasukkan Elena Dan Noah Dias Agar Bisa Masuk Dekat Dengan Mesin Kunci Transwarp Itu Dengan Segala Halangan Dan Rintangan Dan Juga Serangan Scourge Yang Sangat Membapi Buta Pada Akhirnya Mereka Berhasil Namun Dengan Mengorbankan Mirage Yang Harus Mati Demi Melindungi Noah Dias Dan Juga Elena Namun Tanpa Disangka Sebelum Noah Dias Mati Ia pun Menyatukan Dirinya Dengan Badan Noah Dias Membuat Noah Dias Memiliki Sebuah Armor Transformer Cybertron Yang Sangat High Teknologi High Advanced Gitu Mirip-mirip Jadi Iron Man Optimus Prime Pun Langsung Membantu Noah Dias Bersama Mereka Bekerjasama Untuk Membunuh Scorch Bumblebee Juga Hidup Dari Kematiannya Setelah Ia mendapatkan Energi Energon Dari Batu Yang Full Dengan Energon Masuk Kedalam Dirinya Bekerjasama Juga Dengan Optimus Primal Cheetor Rinox Yang Sudah Bertransformasi Menjadi Robot Mereka Ini Selain Berubah Jadi Hewan Mereka Bisa Berubah Membunuh Scorch Memotong Kedua Tangannya Dan Membelah Kepalanya Ia pun Mengorbankan Dirinya Sendiri Untuk Menghancurkan Kunci Trans Dan Membuat Ledakan Yang Sangat Besar Membuat Portal Penghisap Di Atas Langit Yang Menghisap Sekelilingnya Siapapun Yang Berada Dekat Situ Hampir Terhisap Optimus Prime Ditolong Oleh Noah Dias Mereka Berdua Pun Hampir Terhisap Juga Namun Ditolong Oleh Optimus Primal Dan Bekerjasama Mereka Menyelamatkan Masing-masing Di hidup Mereka Akhirnya Sekali lagi Mereka Semua Bisa Bekerjasama Menyelamatkan Dunia Ini Dari Kiamat Unicron Para Maximals Autobots Elena Dan Noah Dias Di Bumi Dan Masih Hidup Pendampingan Dengan Para Manusia Elena Pun Melanjutkan Pekerjaannya Sebagai Peneliti Riset Antropologi Museum Gitu Dan Menjadi Salah Satu Penemu Kuno Juga Hingga Masuk TV Noah Dias Pun Akhirnya Ditawari Masuk Kesebuah Agen Untuk Melindungi Planet Bumi Dari Ancaman Luar Angkasa Dan Alien Yang Benar Benar Banget Transformer Yang Kedua Ini Akan Berkolaborasi Lagi Dengan G.I. Joe Seperti Di Komiknya Yang Rilis Tahun 1989 Walaupun G.I. Joe Dan Transformer Merupakan Dua Film Yang Berbeda Namun Mereka Ini Sudah Merger Jadi Satu Dan Kedepannya Akan Mendapatkan Movie G.I. X Transformer Itu Dia Alur Cerita Lengkap Dari Aku Semoga Bisa Membantu Dan Menghibur Teman Teman Semuanya Menambah Informasi Kalian Thanks For Watching My Videos Dan Like And Subscribe Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Sampai Jumpa Wassalam